Halo, kali ini gue mau ngasih beberapa update soal kehidupan gue selama kurang lebih sebulan setelah episode bukan siapa-siapa versi pertama atau part pertama Dimana gue mau bilang kalau gue akan bikin seminggu sekali, cuman ternyata sedikit agak sulit untuk bikin seminggu sekali karena pastinya ada beberapa hal yang memang ya gue rasa gak begitu menarik untuk gue videoin dalam seminggu, dalam kurun waktu seminggu gitu dan gue ketemu sama temen gue, dimana temen gue ternyata nonton katanya, katanya kenapa harus seminggu gitu kenapa gak perlu jalanin aja, nanti kalau ada cerita yang pengen lo bagin baru lo bikin gitu dan pokoknya juga gue rasa itu jadi satu hal yang sepertinya jauh lebih bagus, lebih baik kenapa gue harus bikin seminggu sekali gitu ya akhirnya gue bikin semau gue, dan kalau udah punya cerita gue akan bikin gitu dan kali ini udah jangka waktu panjang sih, sebulan lebih banyak hal yang gue lakuin dalam sebulan lebih dari pengangguran, jadi dapat kerja dari yang gak punya duit, jadi agak sedikit punya, maupun gak banyak banget sih dan gue ada beberapa update tentang dimana pekerjaan gue jauh lebih enak jauh lebih melancar, jauh lebih mudah sekarang karena gue udah ada alat baru dimana gue disini udah ada mobil baru, ada kendaraan baru untuk bisa ngejalanin beberapa tugas yang memang gue perlu lakukan tapi sebelum ngomong kesana, sebulan terakhir itu gue masih belum kerja masih berusaha untuk nyari-nyari beberapa pekerjaan tentunya di online, di medsos, instagram juga sebanyak tapi gue coba untuk beberapa aplikasi juga karena banyak tuh aplikasi buat jani kerjaannya dan ternyata memang works, gue dapat dan interview cuma lagi dan lagi sulit buat tembus jadi nyari kerjaan tuh gampang tapi dapat kerjaan, itu yang susah kita mau cari kerjaan apapun, kayaknya ada kayaknya ya di instagram ada, di aplikasi ada mungkin di linkin juga ada banyak, cari pekerjaan tuh mudah dapetin pekerjaan yang susah disitu gue mulai belajar dimana ternyata memang susah dan gak segampang yang dikira untuk mencari pekerjaan memang sih kalo lu punya basic skill yang mengguni itu juga gak bisa menjadi bekal yang kuat gitu karena disamping itu kan kalian juga bersaing dengan orang-orang lain gitu ini memang gak full akan bisa tentu masuk gitu jadi memang lagi-lagi diperlukan kesabaran dan semoga sih buat kalian yang lain lagi nyari kerja sih dipermuda ya pastinya semua datang udah kelar interview gue di tempat lain, jauh banget dari rumah but it's something yang bikin gue bikin gue lebih apa ya lebih punya pengalaman karena gue gak rasa interview kali ini tuh beda banget gue gak rasa interview kayak gak interview gitu kayak ngobrol biasa aja padahal ini ngobrolin tentang kerjaan gitu ya dan gue gak expect akan bisa kayak gini gitu karena gue selama gue yang terpilih itu yang terlaku gitu ya emang berpoin dan kadang juga bagi gue sedikit bagi gue sedikit lebih menyeramkan mungkin ya karena tanya banyak hal gitu gak semuanya, gak semua interview atau perusahaannya kayak gitu interviewnya dan gak semua orang nyaman juga mungkin ya di interview kayak gitu karena mungkin jaduhnya jadi kayak ini serius gak sih perusahaannya ya tapi di balik ke seneng gue tetap pengalaman yang cukup baik jadi pengalaman interview yang setelah gue jauh lebih lebih punya keberanian karena gue gak tau kenapa gue interview dengan melong aja gitu Gue ngerasa ini interview yang paling menyenangkan buat gue pribadi Dibandingkan interview gue sebelum ini Atau banyak buat interview yang udah gue lakuin Apalagi rata-rata interview kan sekarang online Dan ketemu langsung biasanya jauh lebih beda sih Tapi gak tau kenapa ini fun banget Gue ngerasa kayak emang Eh udah kenal gitu Padahal baru ketemu Sampai akhirnya gue mendapatkan pekerjaan ini Dan gue senang masih satu jalur ya Masih satu jurusan Dengan apa yang gue inginkan selama ini Masih di dunia desain Masih ngelakuin hal-hal yang gue suka Dan semoga sih seterusnya seperti itu ya Karena dari awal sih memang gue sudah merancangkan hal tersebut Jadi semoga sih aman dan masih di dunia ini Dan waktu itu gue juga sempat bilang Kalau misalnya gue nge-freelance Melakuin banyak hal dari projek-projekan Dan ternyata gue belajar banyak banget dari hal tersebut Dimana gue belajar untuk bisa Tidak terlalu berekspektasi lebih terhadap sesuatu hal Kalau kita mengharapkan sesuatu hal Kita pengen banget nih Duh gue pengen banget tapi baru bulan depan Hari demi hari tuh seminggu, dua minggu, tiga minggu, seminggu lagi gitu Tapi giliran pas mau seminggu itu mau hari H Tiba-tiba gak jadi Entah itu duitnya gue pake atau mungkin stoknya abis atau apalah Dan lu yang tadinya udah berharap banget Jadi kecewa akan alat tersebut ya Kayak, anjir gue udah pengenin bareng ini Gue udah nungguin bareng ini Mungkin gue udah mikiri Gue udah mendamba-dambakan Cuma gak dapet Itu bakal kecewa banget Itu yang gue rasakan kemarin itu Dimana gue itu terlalu berharap lebih Terhadap sesuatu Dimana memang jadi suatu hal yang gak boleh sebenernya sih Mau apapun itu sih menurut gue ya Jangan terlalu berlebihan gitu Santai aja tetap-tetap Di warga tetap Ngejalaninnya tuh gak terlalu Gak terlalu ini Gak terlalu dibawa pikiran gitu Jadi tenang aja, santai aja Dan jadi suatu pelajaran berharga buat gue disitu Ada banyak beberapa hal yang gue Lakuin Gue punya Youtube Gue punya media untuk game berita game Gue punya freelance gue Gue itu pengen jalanin itu semua Karena dari dulu itu Gue banyak menunda Mengeluh tentang suatu hal Contohnya kayak alat Gue punya alatnya untuk bisa ngeluhin itu semua Sekarang udah ada Sekarang saatnya lo lakuin Gak ada alasan lagi buat lo Ngeluh Kalau lo masih ngeluh Mungkin gue masih heran Kenapa Kenapa hal itu bisa jadi Karena Nggak pasti itu bakal males banget orangnya Dan semuanya masih berjalan Sudah gue rencanakan Dan semoga semuanya lancar Dan gue gak begitu pentingin angka sih Gue lebih memimpinkan Konsisten Konsisten yang gue pengen bangun sekarang Buat diri gue pribadi Karena gue yakin itu susah banget Untuk konsisten gitu Ini susah loh Susah banget itu Apalagi untuk hal-hal yang sebenernya Sebenernya bagus Buat diri kita sendiri gitu kan Sampai sekarang gue juga udah Jalanin jalan baru Gue kerja sekarang Gue cuma berharap gue bisa konsisten Membalikin ke performa Dulu atau kemarin aja dulu Supaya Gak tergak usah meluk-meluk Dari situ naik pelan-pelan aja Satu tangga, satu tangga, satu tangga, satu tangga Sampai ke tangga-tangga berikutnya Semoga Dan Gue rasa cukup untuk Kali ini Memang gak terlalu panjang Karena Ya itu dia Apalagi di bot seminggu mungkin Gak akan banyak hal yang terjadi Dan ya Sub indo by broth3rmax